Intro Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat sahabat Kalinga juga sahabat layan Nusantara dimanapun anda berada Salam satu jangkar buat sahabatku semuanya dimanapun anda berada Senin ceria, Senin semangat yang luar biasa Semoga hari ini semuanya dilakukan dengan sehat walafiat Amin, Jarabbala Alamin Di pagi hari ini kita hadir lebih awal Menyiapkan sahabat kalinga semuanya yang mau beraktivitas di awal pekan Dengan edisi menghadirkan edisi terakhir atau finishing Dan edisi Prau Faber Suminar Family sudah siap digunakan sahabat kalinga Oke, sebelumnya kita nanti akan melihat bagaimana hasil akhirnya Sahabat kalinga kita akan ajak melihat bagaimana Pembuatan suatu rumahan dari Prau Faber Suminar Family Sahabat kalinga Sahabat kalinga bersama dengan Bang Sarkam Kita akan diajak bersama belajar melihat bagaimana teknik pembuatan suatu rumahan Di mana tidak semua rumahan dalam suatu Prau Faber menggunakan rumah Sahabat kalinga Dan rumahan ini nantinya akan digunakan untuk bermalam Pemilik dari Prau Faber Suminar Family Di mana mereka nanti akan menggunakan Prau ini Untuk memancing di tengah lautan Om, apakah ini Prau digunakan untuk memancing? Betul sekali ya Sahabat kalinga semuanya Pembuatan rumahan ini sudah diukur sebedaikan rupa Dengan ukuran panjangnya juga sudah diukur Dan lebar Ada di 185 sahabat kalinga Sahabat kalinga semuanya Setelah untuk dinding pada rumahan yang nanti akan digunakan Sudah rapi, sudah dipotong untuk sisi jendela kanan kirinya Sekarang tahapan di mana untuk mengukur bagian atap Langsung dengan rubahan ya Untuk bagian atapnya Prau Faber Suminar Family dibantu asistenya yang dipasukin Sekarang Pak Sarko sudah memasuki tahapan Bagaimana atap ini sudah dibersihkan Sudah dipasang dengan tulangan Dan dengan tulangan inilah Nanti akan kuat untuk menaruh barang-barang Atau barang bawaan Manakala di dalam Prau Suminar Family Sudah penuh bisa ditaruh di bagian atasnya Ada sekat yang lumayan banyak Sehingga memperkuat dari Prau Faber ini Dan tahapan berikutnya yaitu Perabian-perabian sahabat kalinga Nah, untuk seperti inilah sahabat kalinga semuanya Kita bisa melihat Dan ada jendela di bagian depan Sahabat kalinga sehingga memudahkan Manakala misalkan kita memelihat pemandangan Dan sisi kanan-kiri pun sama Sahabat kalinga Setelah pemasangan papan pengaman Pada barang-barang yang ada di atas Atau di kat bagian rumah Sahabat kalinga Kemudian tahapan berikutnya Yaitu mengecat ulang Dari pengaman itu Sedih disesuaikan dengan warna yang sama Sahabat kalinga Dengan warna bagian atap Yaitu putih Bang Sarkal yang selaku Pemegang kuasa Di sesi perumahan Dari galangan Haji Geno ini Menyelesaikan detail Dari rumahan Dan struktur dari Pau Fiber Subi dan Family Untuk menjaga konsumennya Dan sorenya Sahabat kalinga semuanya Kita hadirkan Bagaimana rumahan itu Sudah terpasang ya Luar biasa Sangat cantik sekali Dan apakah itu sudah selesai Belum selesai Ada bagian atap lagi Di belakang rumahan ini Yang nantinya akan digunakan Difungsikan oleh para angler Untuk mereka Menarik ikan-ikan yang sangat besar Mengikuti mancing mania Bersama dengan Pau Fiber Subi dan Family Inilah sahabat kalinga Bagian akhir Penayangan Pau Mancing Subi dan Family Yang sudah jadi Luar biasa Di bagian belakang Sahabat kalinga Kita bisa melihat Dudukan mesin Dimana difungsikan Untuk dua engine Untuk bergerakannya ya Bisa memakai 15 pk Untuk dua engine Ataupun menggunakan Satu engine Dengan engine minimal 25 Ataupun 40 Akan sangat kencang Mendorong Pau Fiber ini Berlari Dan apakah Pau ini Masih tetap Menggunakan Bijungan Masih tetap Sahabat kalinga Harus menggunakan Bijungan Karena konstruksi Pau Fiber ini Pada bagian bawahnya Dari bentuk U Sehingga harus Menggunakan Pengaman Yaitu Bijungan Di belakang Sahabat kalinga Ada toilet Yang dimana Bisa difungsikan Untuk tempat Para angler Untuk melempar Mata ikannya Untuk bisa Strike Di atas Bagian Bulitan Pau Fiber Ada atap Di abad kalinga Dengan ukuran Yang lumayan Panjang Sehingga bisa Bersantai Bersantai Para sahabat Mancing Yang akan Menggunakan Pau Fiber Ini Dan di Dapet Di belakang Rumahan Ada Booknya Dimana Berfungsi Untuk Menaruh Uman hidup Dan di bagian Atas Pengaman Bisa menaruh Barang-barang Yang mana Sangat kuat Dan Sahabat kalinga Dalam Rumahan Ini juga Sudah Disetting Sebagian Rumah Sehingga Nanti Difungsikan Sebagai Kamar Di tengah Lautan Manakala Sahabat Mancing Mania Menggunakan Pau Fiber Ini Maupun Luarga Besar Zubinan Famili Menggunakan Pau Fiber Produk Dari Galangan Haji Genoleng Kongpertasingan Cilatap Jawa Tengah Indonesia Dominasi Warna Putih Sahabat Kaligah Dan Ada Sentuhan Warna Biru Sahabat Kaligah Semuanya Kita bisa Melihat Ada Tempat Tempat Joran Di Sisi Kanat Dan Kiri Sahabat Kaligah Yang Sudah Rapi Dan Sisi Tambiran Bagian Kanan Dan Kiri Sudah Lebar Jika Hal Ini Memudahkan Memberikan Kenyamanan Para Pengguna Pro Fiber Ini Manakala Mereka Mau Memancing Dari Sisi Kanan Dan Kiri Sahabat Kaligah Dan Bagaimana Kalau Kita Mancing Di Atas Bisa Ya Sangat Bisa Karena Emang Konstruksinya Sangat Kuat Sehingga Memungkinkan Para Sahabat Kaligah Atau Sahabat Suka Memancing Yang Menggunakan Para Fiber Ini Bisa Menggunakan Secara Maksimal Dengan Deluasa Mengekspresikan Menyalurkan Lobinya Untuk Memancing Sahabat Kaligah Sahabat Kaligah Semuanya Proses Finishing Sudah Selesai Tahapan Berikutnya Yaitu Proses Pengiriman Dimana Proses Pengiriman Ini Adalah Para Fiber Ini Nanti Bukan Di Antara Melalui Jalur Darat Sahabat Kaligah Tetapi Nanti Akan Dibawa Langsung Dari Jeralau Dimana Dari Lokasi Pembuatan Sahabat Kaligah Ini Nanti Ditarik Dengan Menggunakan Kekawasan Pantai Rawajarit Menganti Cilacap Nyawatera Dan Kemudian Dengan Nempuh Perjalanan Dari Cilacap Pantai Sentolo Garut Sahabat Kaligah Sahabat Kaligah Sahabat Raya Nusantara Dimanapun Anda Berada Terima kasih Sudah Menonton Channel Youtube Kaligah Cilacap Menyajikan Edisi Pertama Dengan Edisi Akhir Dan Informasi Kita Sampaikan Pau Ini Sudah Berada Di Daerah Pantai Sentolo Dengan Menempuh Perjalanan 3 jam Dari Cilacap Menuju Ke Garut Dengan Mudahkan Enjin 25 PK 3 jam Dibutuhkan Pau Ini Mengaruhi Lautan Sampai Dengan Lokasi Pembelinya Sahabat Kaliga Juga Sahabat Layak Dusantara Dimanapun Anda Berada Terima kasih Buat Yang Sudah Menonton Edisi Awal Sampai Dengan Edisi Akhir Dari Pembuatan Prosesnya Pro Fiber Seminar Family Dan Jangan Lupa Buat Kalian Yang Suka Dengan Konten Kaliga Cilacap Dukung Konten Kaliga Cilacap Biar Terus Berkembang Dengan Cara Like Comment Subscribe Biar Kaliga Cilacap Kaliga Juga Sahabat Layak Nusantara Di Indonesia Terima kasih Buat Sahabat Kaliga Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Salam Satu Jangkar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh